Polres Kabupaten Kerom seriusi 3 kasus pidana periode Januari hingga Maret di wilayah hukumnya yang merugikan negara beliaran rupiah, diantaranya 2 kasus penyalahgunaan dana blok grand di Kabupaten Kerom. Polres Kabupaten Kerom selama periode Januari-Maret 2013 ini telah memproses 3 kasus pidana diantaranya 2 kasus penyalahgunaan dana blok grand dan 1 kasus penyeludupan beras raskin. Untuk kasus penyalahgunaan dana blok grand ini penyidik Polres Kabupaten Kerom telah menetapkan seorang oknum kepala sekolah di Kampung Yeti, Distrik Arso Kota, Kabupaten Kerom sebagai tersangka dan berkas kasus tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan tinggi Provinsi Papua dan sedang menunggu jadwal persidangan. AKBP Pasero SHMH mengatakan, didetapkannya seorang oknum kepala sekolah tersebut sebagai upaya seriusnya Polres Kabupaten Kerom untuk pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dana blok grand itu dana kecuran ke sekolah-sekolah yang ada di Kampung Yeti. Pasero SHMH juga berharap dana blok grand yang bersumber dari luar negeri. Dapat dipergunakan untuk pengembangan sarana infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kerom yang seharusnya diterima dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten.